Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Riyadisom 8 9 10 kali ini saya akan membacakan prediksi niat dia kepada kamu ya maaf kameranya goyang-goyang karena saya pegangnya alat saya untuk apa itu sudah patah rusak jadi saya pegang aja mau dimengerti ya oke namun ini itu pembacaan secara umum jadi bisa resonit kamu bisa saja resonitnya di judul judiak Leo yang lainnya jadi niatnya dia kepada kamu itu ya bisa saja yang saya bacakan disini vice versa ya karena ini energi umum banyak orang yang saya taruh disini jadi sesuaikan dengan kondisi kalian apa yang sudah kalian lewati apa yang akan yang sedang kalian jalani dan akan kalian hadapi ke depannya Hai berdasarkan masa lalu masa sekarang dan masa akan datang oke kalau kamu ingin personal reading silahkan kontak saya melalui deskripsi apa nomor WhatsApp saya yang ada di description box ya oke kita masukin pembacaannya pertama disini ada Six of Wands ada Queen of Swords ada Ace of Wands Queen of Cups Justice Five of Pentacles Nine of Wands ada Five of Cups ya the Moon two of pentacles di bottom of the deck-nya ada The Magician dan Five of Swords jadinya dia kepada kamu itu dia akan memenangkan semua pertarungan atau jika dia dalam masalah atau mungkin dia dikegang oleh orang seseorang atau tertekan oleh satu hal yang menghalangi kalian dia akan memenangkan itu demi datang kepada kamu demi memilih kamu kenapa? karena disini ya sepertinya menemukan kamu adalah harapan dan doa-doa dia dia menganggap seperti itu dan dia mengandalkan kamu disini kamu adalah orang sesuai yang bisa diandalkan jadi dia merasa kamu bisa diandalkan dan dia bisa diandalkan oleh kamu juga namun dia pasrah kepada ilahi dia memperjuangkan kamu namun dia pasrah kepada ilahi bahwa itu semua keputusan Tuhan dan dia tidak memaksa namun dia sudah memegang kamu dalam hati dia dia akan berusaha untuk menjalani komunikasi yang cukup intens ya jadi kamu itu sudah ada dalam perjuangan dia karena ada Ace of Wands ya kemudian King of Cups SML disini dia akan berusaha disering stalking kamu juga mencari tahu siapa sebenarnya diri kamu apa masalah kamu karena dia akan melakukan yang terbaik untuk kamu apa yang dia dia lihat mungkin melalui status atau apa saja gitu melalui apa saja di stalking kamu untuk mencari tahu apa yang tidak membuat kamu bahagia apa yang menjadi prinsip hidup kamu dia akan mengikuti kamu karena disini dia ingin bersikap adil kepada kamu kalau kalian yang sedang dalam masa perjeraian dia ingin menyelesaikan masalah perjeraian dia secara resmi untuk bisa menjalin hubungan yang resmi dengan kamu gitu itunya dia kemudian disini Five of Pentacles saya menurut disini mungkin ada beberapa yang berusaha membantu dia secara finansial atau ada beberapa yang menawarkan dia untuk menjalin hubungan mereka begitu berusaha tertati-tati untuk mendapatkan dia bersaing dengan kamu namun justru dia mengabaikan mereka semua karena dia merasa mereka tidak sesuai dengan harapan dia tidak bisa diandalkan dan lain sebagainya pokoknya alasan dia memilih kamu dari beberapa orang ada banyak orang yang menaksir sama dia atau target banyak yang target ke dia gitu tapi kamu lah satu-satunya yang dia pilih karena ada Nine of Wands disini jadi mereka itu jadi mereka itu tahu kesulitan dia banyak yang stalking dia ya melalui medsos ya dan mereka berusaha untuk mendekati dia dengan kelebihan finansial mereka ya ada sebagian yang ini menyaingi dia dalam sisi finansial mereka merasa mereka bisa memberikan memberikan mendukung dia secara finansial ya namun berbundung-bundung mereka itu yang berusaha untuk menawarkan dia dengan apa ya kelebihan mereka secara finansial pun dia mengabaikan mereka karena dia telah memilih kamu ya jadi entahlah apa apa yang menjadi kelebihan kamu itu sudah dia pegang ya ya mungkin kamu lebih baik daripada mereka yang sedang berjuang mendapatkan dia ya ya dan niat dia itu kepada kamu itu ya sepertinya dia sudah pasti ya sudah pasti banyak yang menawarkan dia untuk menjalin hubungan tapi dia sudah trauma dengan masa lalu dia sudah belajar dengan masa lalu jadi dia itu gak mau menerima orang lain sebelum dia meneliti mereka dulu ya dan sepertinya ya walaupun dia sudah memegang kamu ya ya dia merasa mungkin ini adalah takdir atau dukungan senesta mendatangkan kamu dalam hidup dia namun saat ini ya dia masih menaruh kamu itu di luar dari kekuasa dia ya menurut dia gini ya sudah kalau dia berjuang untuk kamu dia memilih kamu tetapi dia pasrah kepada semesta karena apa dia gak kuasa atas keputusan semesta karena dia gak mau tersekuti lagi seperti masa lalu dia gak mau berharap lebih ya bagi dia apa yang diberikan semesta ya itu adalah yang terbaik walaupun dia menolak kalau sudah dari semesta tetap aja akan terjadi menurut dia seperti itu jadi dia gak gak ada unsur paksaan dia kepada kamu dia berjuang demi kamu ya dia mengandalkan kamu dia memilih kamu tapi dia gak maksa ya bagi dia kalau memang yang dikirimkan semesta yaudah yang jelas dia sudah memproteksi diri dia untuk tidak merasa sakit tidak mau tirian nanti lagi akibat masa lalu dia yang terlalu pahit mungkin ya ya jadi bagi dia yang diberikan semesta itu yang diterima gitu tetapi dia tetap menjaga diri menjaga hati dia agar tidak tersakiti lagi seperti sejak dahulu kemudian disini ada demonnya dia memiliki perasaan yang tinggi kepada kamu ya dia sangat jadi ini tuh mungkin memang masih rahasia orang kalian ini belum bisa diketahui oleh banyak orang ya mungkin dia punya satu masalah dengan orang tua dia ya dan dia tidak mau membebani kamu gitu karena ini tentang perasaan terhadap ibu ya ada orang tua atau orang tua ini disini ya ya dia begitu melindungi orang tua dia dia juga berpikir tentang orang tua kamu ya bagaimana caranya kalian bisa saling menerima ya kamu menerima dia dengan orang tua dia dia menerima kamu dengan orang tua kamu itu bagaimana caranya jadi jadi masalah besar yang menjadi kegelisahan dia saat ini itu menjadi sensitifnya dia itu adalah orang tua coba kamu cari tahu ya masalah apa sebenarnya ya dan dia juga bertanya-tanya apa problem problem kamu di masa lalu apakah masalah rumah tangga kamu itu atau masalah hubungan kamu di masa lalu kalau kalian yang sesinggal ya apakah ada kaitannya dengan orang tua ya jadi dia masih mempertimbangkan segalanya gitu dia karena kenapa karena dia tidak ingin mengambil keputusan yang apa ya enggak dia benar-benar harus memilih satu keputusan yang pas gitu enggak mau nanti terumbang ambing lagi ke depannya jadi walaupun niatnya begitu kuat kepada kamu tetapi dia pasrah dan dia masih menggunakan apa ya banyak menggunakan memikirkan atau melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap kamu sekiranya jika kamu bisa menerima segala kondisi dia maka dia pun akan menerima kamu apa adanya jadi dia mau ada balancing disini penerimaan satu sama lain secara adil jangan ada disembunyikan disini jadi dia itu punya niat yang baik sangat baik dewasa bijak terhadap kamu apa yang semampu dia lakukan untuk kebaikan kamu dia akan berusaha dan disini karena ini dari bottom of the deck ada magician pokoknya apapun yang dilakukan apa yang pun yang diinginkan adalah yang terbaik untuk kamu dan untuk dia juga jadi dia mau ada balancing disini intinya dia mencari kecocokan dia ingin mempermudah kehidupan kalian kehidupan dia dan kehidupan kamu jadi dia gak mau ada yang seperti di masa lalu karena disini ada four of cups berat di masa lalu berat di masalah orang tua berat di sisi finansial juga itu sebabnya ini itu sebabnya ada banyak pertimbangan yang dilakukan di two of pentacles memperkimbangkan kamu dari sisi finansial dari kebijakan-kebijakan kamu sikap kamu karakter kamu dia akan berusaha menyesuaikan dan mempelajari kamu secara detail demi kebaikan demi keadilan dan kebaikan di masa akan datang karena terang masa lalu dia yang mungkin tidak seimbang tidak balance tidak ada kecocokan masalah lalu terkait masalah apapun mungkin terkait dengan masalah keluarga keluarga pasangannya atau keluarga dia sendiri ini itu dia mau menstabilkan semuanya melakukan pembaruannya evaluasi semuanya agar ketika dia memilih kamu nanti semuanya balance kamu pun plong dia pun plong berusaha intinya dia akan berusaha untuk mencapai kebahagiaan secara utuh memudahkan yang tidak mudah bersama kamu selalu mendukung dia ingin menciptakan kebahagiaan yang tidak pernah kamu dapatkan dan dia ingin kamu pun memberikan yang sama dengan dia jadi kalau di masa lalu saya melihat disini kenapa ada 5 of soul mungkin di masa lalu kalian pernah dimanfaatkan oleh pasangan kalian entah dari kebaikan kalian kepolusan kalian ketulusan kalian atau sisi finansial kalian kali ini saya melihat disini kalian tidak punya niat seperti itu kamu pun tidak ingin memanfaatkan dia dia pun tidak ingin memanfaatkan kamu kamu tidak ingin menyecewakan dia dia pun demikian karena ini kartu tentang kekecewaan kartu tentang memanfaatkan namun dia terbalik berarti yang terjadi terhadap niatnya dia kepada kamu yaitu kalian tidak ingin saling memanfaatkan kalian tidak ingin mengecewakan kalian tidak ingin saling merugikan satu sama lainnya kalian akan menciptakan suasana yang paling terindah yang tidak pernah kalian dapatkan dari pasangan kalian kalian ingin membuat menciptakan suasana yang adil balancing dalam kehidupan kalian itu nanti ke depan kalau kalian sudah resmi ada just disitu jadi saya melihat disini bukan hanya dia yang berjuang untuk mendapatkan kamu tetapi kamu juga pun demikian dan kalian punya masalah terkait orang tua masalah yang pahit juga kesulitan finansial pernah kalian alami dimanfaatkan di masa lalu tidak dihargai di masa lalu ini membuat dia atau kamu belajar untuk sama-sama saling memberikan kebaikan menciptakan keharmonisan menciptakan kebahagiaan memberikan keadilan untuk mendapatkan keadilan tersebut dalam hidup dalam hubungan kalian ke depan nanti kalian sudah mulai memikirkan jangka panjang masa dia sudah memikirkan jauh ke depan dengan kamu disini kamu juga pun demikian jadi tidak ada niat dia sedikit untuk memanfaatkan kamu untuk menciptakan kamu karena dia orang yang adil orang yang bijaksana orang yang sudah belajarin masa lalu orang yang sudah balance dalam otak pikiran dia niatnya dia sudah mulai stabil pikiran dia karena sudah melepas diri dari masa lalu yang buruk sudah belajar dari itu semua sudah menyaring atau sudah mendetoks mendetoks dari ketoksikan masa lalu dia jadi dia sudah mulai sepertinya bukan dewasa saja tetapi dia sudah menjadi pribadi yang stabil disini jadi dia sudah tidak mau bersikap bodoh lagi dia atas kedewasaan dia punya pikiran yang seperti itu orang yang cerdas orang yang selalu menjaga kestabilan di pikiran dia demi mencapai kebahagiaan dia jadi jadi dia ingin membahagiakan diri dia sebelum membahagiakan kamu dia itu membersihkan diri dia dari mendetoks otak dia hati dia pikiran dia jiwa dia dari hal-hal negatif yang pernah dia gunakan di masa lalu itu dia sudah membersihkan jadi dia maju menuju ke kamu ini tanpa niat atau tanpa menyimpang dari kamu tanpa menyembunyikan apapun ada keterbukaan yang diciptakan disini demi kamu mungkin dia melihat kamu pernah dimanfaatkan oleh pasangan kamu seluruhnya ini dia tidak akan melakukan itu kepada kamu dan kamu pun demikian disini jadi niatnya itu balance kamu jangan khawatir karena ada justice ada magician ada two of pentacles ada ace of ones tukar-tukar yang baik kendala kalian hanya kalian harus saling bekerja sama dalam finansial kalian harus saling mengagai kalian harus menggunakan masa lalu sebagai pelajaran kemudian kalian harus bisa saling menjaga perasaan orang tua kalian masing-masing satu sama lain jagalah berusaha seimbang dalam berpikir dalam menilai dalam memperlakukan bersikap satu sama lain diantara kalian itu aja menjadi masalah kalian dibagian bahwa ini adalah masalah kalian jadi apapun masalah kalian melalui keuangan penghargaan atau saling menghargai menghadapi problem atau trauma masa lalu atau masalah orang tua gunakan pertimbangan pertimbangan yang cerdas gitu ya supaya semuanya bisa terkontrol ini masalah kalian dibawa ini yang di atas itu adalah kartu-kartu positifnya 6 of wands king of sword 6 of wands king of cups justice jadi disitu semuanya kartu yang positif ini yang dibawa ini tentang kesulitan keuangan tentang saling menghargai menghargai tentang pengalaman buruk masa lalu tentang penerimaan terhadap orang tua atau penerimaan keluarga satu sama lain terhadap kalian intinya lakukanlah pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan justice sesuai dengan keadilan karena disini ada demagician saya yakin kalian itu bisa kalian bisa mengendalikan segala situasi sesuasana yang buruk sekalipun kalian bisa menuasai ada demagician jadi semilanya terkecucukan di antara kalian kedewasaan di antara kalian keadilan yang ingin kalian ciptakan bersama untuk mencapai keadilan misal tidak ada saling memanfaatkan disini itu aja sih oke itu nanti kepada kamu kita aminkan untuk yang baiknya yang buruknya kita jadikan antisipasi pelajaran atau kedoman untuk kita hindari untuk menjadi kekuatan dalam pertimbangan-pertimbangan kita nanti landasan untuk kita mempertimbangkan ketika kita mengalami satu problem dalam hubungan nanti ingat bahwa segala sesuatunya harus dipertimbangkan sebelum kalian mengambil keputusan atau memfonis pasangan kalian intinya penerimaan kalau kalian bisa saling menerima satu sama lain pandai mengendalikan suasana hati suasana bisa kalian menghadapi problemnya maka saya rasa semuanya akan baik-baik ada balancing disini kalian sama-sama menginginkan kebahagiaan kalian sama-sama menciptakan kebahagiaan kalian sama-sama pandai mengendalikan suasana hati kalian untuk kebahagiaan bersama jadi balance diantara kalian lihat kepada kamu balance hubungan kalian akan balance dan kebahagiaan kalian pun akan balance oke semoga ini sedikit membantu sedikit menggambarkan tentang kalian tentangnya dia kepada kamu mungkin ada tanda-tanda kalian lihat dari situ mungkin ada yang resonate mungkin ada yang tidak resonate saya mengucapkan terima kasih telah mendengarkan dan menonton video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh